oke, yaudah nanti langsung disimak aja karena banyak banget insight baru banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin ibu-ibu gak tau tentang perrotian nah, saya mau nanya-nanya nih sama chef tadi dan wanita ya nah, saya pengen tau nih tips and trick kira-kira kalau untuk bikin roti yang mudah tuh yang simple, tapi dengan harga ekonomis apa sih rahasianya gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dilihat nih ibu-ibu sekarang kita lagi di acara demo Sebelum lanjut nonton videonya silahkan klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya ya kalau kamu suka video ini, silahkan di-like ya tapi, kalau kamu gak suka videonya silahkan komen dan jangan lupa share juga videonya, oke? Jaya Fairmax nah, Jaya Fairmax ini produsen apa, Pak? kita sih sebenarnya backbone kita itu mainnya di ingredient bakery khususnya itu ragi ragi ya, pengembang ya selain ragi ada lagi, Pak? kita ada namanya Improver Great Improver oke, berarti Improver lagi itu backbone kita kita juga main di ada namanya itu di Bolu ya Bolu juga ya Emulsifier kayak Emulsifier namanya dan kita satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mempunyai pabrik lagi loh, catet berarti satu-satunya perusahaan yang punya pabrik lagi cuma Jaya Fairmax betul oke, tapi saya melalui dulu nih Pak Yanto sebagai marketing support-nya di PT Jaya Fairmax kali ini kita lagi demo apa, Pak? kita ini untuk aneka kreasi roti roti manis dari kreasi asin ini karena ini kan saya lihat untuk pengembangan roti ya khususnya di Indonesia apalagi khususnya di Bekasi nih jalan di manis roti tuh bagus kenceng maka kita ingin coba input lah di toko aneka ini supaya UKM-nya bisa berjalan amin oke, makasih banyak Pak Yanto jadi nanti ibu-ibu bisa lihat sendiri videonya kayak gimana nanti juga kita coba tanya-tanya Seth Bonita dan Seth Teddy ya dan nanti kita interview juga Pak Widi ya Pak Widi Harsa Pak Widi Harsa sebagai manajernya ya oke yaudah nanti langsung disimak aja karena banyak banget insight baru banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin ibu-ibu gak tau tentang peralotian gitu ya betul dari Seth Teddy dan Seth Bonita oke, langsung disimak ya kemudian ada nyong abon yang paling ganteng di belakang ini namanya namanya Namir Michael oh ya, jadi beliau yang bertanggung jawab berada bersendala aku gak terlalu panjang saya memberikan satu kejangan lagi jangan pernah ibu membeli barang yang murah terakhir baru adalah rasanya bentang merah dari ketiga faktor, bentang merah dari ketiga faktor itu adalah apa bu? bahan yang bagus kalau ibu membeli bahan yang bagus kalau ibu membeli bahan yang bagus and never ibu akan menggunakan konsentrasi produk yang jauh lebih sedikit hasil outputnya rasanya lebih enak dan akan memasuk orang untuk badan air ke tempat ini ya jangan sekali-sekali kemas yang lagi akuan-kuan di belakang itu menjual barang mahal ibu marah-marah ke dia ini masih sekal ya bu ya, masih pagi ini selalu mati buruk ini sebelum mati buruk saya mau jelaskan dulu ibu sudah memenang moriban? sudah ada yang belum, ada yang sudah gula, garam, margarin, telur, air itu semuanya ada yang patah tepuk jadi kalau bisa tak bikin, jangan kira-kira lagi semua butuh timbangan dia hasilnya semua ramah ini jadi kalau dari mati 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 ini lebih lembab sama lebih lembut hasil kopinya kalau untuk bakerin sama lebih lembut juga tapi dia volumenya juga lebih dapet lebih besar iya lebih teksturnya lebih lembut hasil kopinya nah kalau misalkan tekstur itu selatnya lebih dapet sampai halus kalau ini adalah cipang yang cukup kulatnya agak rasar sedikit tapi kembangannya warna dan yang lainnya bukan tetep kalau mati 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 lebih di bawah yang sebelahnya nah urutannya seperti ini ini pasti lebih mahal ini yang dalam tengah ini moriban print yang garisnya agak emas ya ini prime ini prime sama moriban inter ini sama ini moriban inter kalau ini biasanya kalau ini ada gambarkan guru ya ada juga yang kangen ini bisa buat cream kayak olesan roti oh kalau untuk ini baik-baik cream kalau untuk baik-baik cream bisa ibu buat olesan boluk tapi dia harus dicampur lagi sana pastry cream jadinya diploma cream takutnya kalau ibu pakai pion ice cream takutnya pas dibawa ke jangka rata kan dulu panas ya kalau enggak itu bisa taming gelatin biar dia lebih kokoh lagi ini bisa dapet ya ya yang paling bagus ya penembalannya di depan di depan 4 bukit pemakaiannya ya kuning telur snowy sama ayam yang dijadikan satu baru ibu masukkan ke bahan kering tapi tuangnya jangan langsung diguyuk sedikit-sedikit dulu takutnya nanti pas kita langsung tuang ternyata dia hasilnya lebih lembek soalnya dia daya serap tepung kan berbeda-beda ya jadi alat terbaiknya kita masukkan air itu sedikit-sedikit dulu kalau dia putut tambahin air baru kita boleh masukkan nah disini margarin saya masukkan akhir sampai adonannya itu 3-4 kali seperti ini ya ibu boleh boleh pegang jadi permukaan adonan itu tampak licin udah enggak resta di tangan lagi jadi sebelumnya kan kalau ibu-ibu kali sedang nengkel di kol ya jadi sebenarnya itu kalis itu adonan bener-bener udah tampak licin terus ya nempel di tangan dia elastis enggak mudah putus terus kayak adonan maktabak juga dia dipanjut tipis enggak mudah sobek itu yang disebutnya kalis nah ini kan adonan banyak tadi saya gitu kalau ini saya bikin seperempat oh iya kali ini saya bikin satu kilo eh setengah kilo setengah kilo total adonan itu udah di dua kali lipat jadi satu kilo nah jadi adonan setelah saya kembangin yang ini kembangkan improbernya dua kali lipat sama aramidnya juga dua kali lipat dulu bisa simpan di fokus dan dua minggu kemudian dikeluarin itu masih membangun kalau ini saya buat 50 gram kalau ini saya buat 50 gram kalau ini saya buat 50 gram yang ibu-ibu tebal oh salam buat kebalikku oh apanya ya ampel ini setengahnya aja buat di sini setengahnya pakai seluruh bedera Ini kan yang gede-gede buat orang sini aja. Bagi 20 bagi 20. Bagi 50 bisa nggak ya? Boleh. Ini juga nih. Yang dipotong sendiri atau itu pake yang langsung dari 24. Terima kasih. Terima kasih Satu lagi Depannya pakai satu Tiga Yuk, kali lagi ya Satu Dua Tiga Oke, Alhamdulillah selesai semuanya Langkaian acara backing demo hari ini Dari mulai awal sampai akhir Dan pemeran utamanya adalah mereka mereka ini Chef Teddy dan Chef Bonita Nah, walaupun sudah Ganti baju, tapi sebenarnya sudah pasti Lihatlah bagaimana performenya Chef Teddy sama Chef Bonita ya, yang dari Ngadon, Proofing sampai Apa Chef habis Proofing? Bakar Nah, saya mau nanya-nanya nih sama Chef Teddy dan Bonita ya Kira-kira tadi bikin apa aja Chef? Tadi itu kita bikin roti manis aja Cuma dibedak bentuknya aja Beda bentuknya aja ya Kita ada sembilan bentuk varian Jadi biar Kalo misalkan bikin sesuatu Gak bosen, cuma manis Rasanya manis mual Tapi ada asinnya juga Tadi kan ada roti yang asinnya ya Roti-roti yang abonnya juga ya Sebenarnya nih ya Kan sebenarnya mungkin ibu-ibu yang ngeliat nih Ibu-ibu yang nonton video ini Banyak juga punya usaha roti Atau sering buat roti Nah, saya pengen tau nih tips and trick Kira-kira kalo untuk bikin roti yang mudah tuh Yang simple, tapi dengan harga ekonomis Apa sih rahasianya gitu? Sebenarnya itu dari bahan aja sih Dari bahan Kalo pengen resep yang ekonomis ya Paling dari bahan aja ya? Ya, yang penting kalo misalkan basic Kalo harga mahal murah itu Kalo bahan berarti lebih premium Pasti harganya lebih mahal tuh Kalo misalkan yang pake bahannya lebih Yang gak murah pasti memotong Tos juga Wah, betul-betul Tapi gini, Sef Banyak kan yang nanya nih Kita kan suka ada pelatihan roti juga di DBK ya Tapi banyak mereka bilang kendalanya Kita lah punya mixer untuk roti nih Khusus roti Nah, sebenarnya bisa gak sih Untuk bikin roti Hanya dengan hand mixer Hand mixer yang biasa itu Bisa gak? Hand mixer bisa Cuma kapasitasnya kecil Kecil Kalo mau pake hand mixer Ini hand mixer Bukan ya? Bukan hand yang begitu ya? Sebenarnya bisa Cuma dia paling kuatnya 1 on aja 1-2 on Waduh Kecil banget ya? Ya, soalnya kalo terlalu banyak Kasian mixernya Oh, lebih kasian ke mixernya Soalnya kan adonan roti itu Lebih berat Iya, bener-bener Harus kalisnya itu lama ya? Buat panas juga Kecuali adonan rotinya dia agak lembek Oh, masih lama Kalo mau ya ini Hand mixernya ini Nah, diantara Bahan-bahan yang tadi tuh JFR Max punya beberapa varian ya Dari yang murah Sampai yang memang high Yang dipake untuk Perusahaan-perusahaan roti yang Bonavit lah Ibaratnya gitu ya Untuk UKM nih Sebenernya Bagusnya tuh pake Merk-merk apa aja sih Yang dari JFR Max? Kalo untuk UKM Kita syaratkan pake ragi basah Ragi basah tuh yang Merk? Ada Pinnacle Atau Seco Kita ada 2 macem itu Kalo lagi keringnya? Lagi keringnya pake yang Prime aja Prime tuh cukup ya? Ya Prime tuh udah oke Untuk pengembangan Dia masih stabil kok Kalo mau lebih cepat lagi ya itu Pake yang fresh yeast Itu lebih oke Lebih Lebih murah juga ya? Lebih murah Harganya malah jatoh Jatohnya jauh lebih bawah Oh tapi kalo untuk Apa namanya Hasilnya gimana tuh? Hasilnya Hasilnya pasti Hasilnya pasti lebih banyak Lebih Untuk Apa namanya? Diadain di Tebekan Eka Tambun Mungkin diadain ya Tapi diadainnya Bukan secara langsung Pasti Langsung disalurkan langsung Gitu Jadi pengembangannya Mewah sini aja Iya bener-bener Penyalurannya disitu Karena emang lebih murah ya Ini saya baru tau tuh Ada Ada ragi yang basah ya Iya Oke deh kalo gitu Oke mungkin Segitu aja Ini wawancara dengan Sef Teddy dan Sef Bonita Makasih banyak Sef Teddy Seberintah udah Mau ngisi di Eka Tambun Dan langsung aja Nanti kita Interview juga Pak Bapak manajernya Pak Widi Tapi Pokoknya nanti kita Terusin aja ini video Sampai habis Jangan lupa di subscribe Dan Like, Comment, and share Nah Oke Bye-bye Sip makasih nih Sef Teddy Nah sekarang Saya lagi berkesempatan Dengan Pak Widi ya Selaku Manager Marketing Support Manager Marketing Support Di PT JFRMAX Gimana kalau Untuk Baking Demo kali ini Kita kan tadi udah selesai ya Bikin meroti ya Nah saya pengen tau nih Sebenernya Keunggulan dari Produk-produk dari JFRMAX itu apa sih ya Dibanding dengan produk yang lain Jadi sebenernya produk JFRMAX itu adalah Produk-produk Yang dipakai oleh kalangan Dari kelas yang paling bawah Sampai yang paling atas Oke Dari kelas Ibu Rumah Tanda Modern Bakery Industrial Oke Itu semua menggunakan produk kita Dan kebetulan Produk-produk 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 Pabrik Ragi-kering Dan Ragi-basah Oh Satu-satunya ya Satu-satunya di Indonesia Oke 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 Sehingga kita udah lebih Di atas 35 tahun tuh Memang kita yang membina Semua UKM Bakery Bakery di seluruh Indonesia Sebentar Pak Saya potong ya Kalau boleh tahu nih Kan tadi JFRMAX Satu-satunya produsen Ragi di Indonesia ya Betul Nah kalau untuk merk Keren sendiri Berarti mereka import Atau kayak gimana Pak? Ya jadi sebenernya Produk-produk yang lain itu import Oke Mereka import Jadi keunggulan produk-produk Lokal adalah Semua brandnya lebih fresh Betul Dan kita punya produk Selain Ragi-kering Kita juga punya Ragi-basah Hmm Karena Ragi-basah Kita punya dua jenis Ragi-basah yang Bibitnya dari Australia Oke Kemudian ada yang bibitnya Dari Jepang Hmm Yang bibitnya dari Australia itu Untuk kandungan gula yang tinggi Oke Karena Indonesia umumnya Semua kandungan gulanya tinggi Di atas 15% Betul Tapi ada Bakery-bakery Atau Perusahaan-perusahaan Bakery Yang Frozen 2 Yang memerlukan Kandungan gulanya yang rendah Hmm Oke Ya jadi karakter-karakteristik laginya pun Juga akan berbeda Ya Sebagai contoh Untuk Sari Oke Yang besar-besar itu Menggunakan pinnacle Ya tapi ada semacam Kata-kata Kata-kata Bagi saya sambil Berikan contoh Eee Semar-semar Kemudian Eee 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 Modern Bakery Artisan yang paling Top di Indonesia itu Menggunakan Seiko Oh Ya Kemudian kita punya Eee Perusahaan Breadcrumb yang ada di Indonesia Itu menggunakan Ragibasa dari kita Jai Farmex semua yang supply Absolut dari kita semua Luar biasa Ya Oke Jadi emang Jai Farmex ini Satu-satunya produsen ragi di Indonesia ya betul Pak ya? Betul ya Betul ya Baking dia mau di tempat aneka ini Jadi eme Mereka merupakan pelaku usaha yang istilahnya saat ini adalah Mereka bermain di rumah Iya Gak punya outlet Tapi mereka punya Eee Secara Apa sih namanya? Online Online itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan untuk penumpang ekonomi rumah tangga Betul Dengan mereka online itu mereka harus mempunyai inovasi produk yang jauh lebih bagus Dia harus mempunyai packaging yang lebih bagus Oke Dia harus mempunyai teknik yang lebih bagus Karena persaingan sangat kompetitif Betul Ya disini kita Sebagai PT Jai Farmex Sebagai marketing support juga Kita mau bantu Membantu mereka bagaimana mereka bisa berkembang lebih baik Oke Dengan kualitas yang lebih baik Bukan hanya menjual outputnya Tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik Harap-harapnya saya patut dari home industry menjadi Yang menurut HM gitu Pak ya? Ya Karena kita melihat bahwa pada tahun 98 Bersaat ekonomi kita hancur Oke Ya Justru pelaku usaha UKM itulah yang mau nahan ekonomi Indonesia Oke Dimana industrial semua ada hancur semua Ekonomi itu ditopang oleh mereka sebetulnya Para UKM ya Ya jadi pengalaman tahun 98 adalah hal yang sangat baik untuk kita Pembelajaran yang terbaik untuk kita Untuk kedepannya Indonesia harus maju gitu Oke Jadi usaha informal yang ada di Indonesia Sama seperti sekarang Pak Jokowi Canangkan usaha untuk masyarakat Itu adalah ini actualnya Ini actualnya Yang kita lakukan Ya Bukan hanya di atas kertas Bukan hanya secara politis Tapi adalah Memajukan ekonomi masyarakat Betul 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 Secara informal Tapi sana dikerjakan secara profesional Oke deh Terima kasih banyak Pak Widi Sama-sama Kasih Sama-sama 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 Sama-sama